Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Malam grand final lomba menyanyi dangdut Kutai Timur yang berlangsung di alaman helipad kawasan Bukit Pelangi berlangsung sangat meriah. Hadir dalam acara ini Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman bersama dengan Wakil Bupati Kasmi Dibulang, Ketua DPRD, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, serta dari unsur Forkopimda. Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kutai Timur yang turut hadir dan mensukseskan hut Kabupaten Kutai Timur. Lebih lanjut Bupati berharap dengan adanya ajang lomba menyanyi dangdut ini mampu menghasilkan pedangdut-pedangdut Kutai Timur yang bisa masuk di kancah nasional. Terima kasih kepada masyarakat sangat tak pada khususnya dan Kutai Timur pada umumnya yang pada tahun ini bersama-sama kita menguriakan hari ulang tahun Kutai Timur yang ke-23 dengan berbagai agenda kegiatan. Diharapkan nanti para pedangdut kita di Kutai Timur ini bisa masuk di kancah-kancah nasional. Juri pada lomba menyanyi dangdut ini adalah Pipit Nur Siamur, jebolan dari ajang pencarian bakat KDI, Nur Jayanti, penyanyi profesional Kutim, Ahmad Rifani dari Dinas Pariwisata, dan juri tamu serta guest star Selfie Yamba Lida dari Jakarta. Ada pun juara satu untuk kategori putra yakni Hairul dengan poin 1.384, juara kedua Benny dengan poin 1.268, dan juara ketiga Zakir dengan poin 1.246. Sedangkan untuk kategori putri juara pertama Tiara dengan poin 1.410, juara kedua Andi Widiawati dengan poin 1.302, dan juara ketiga Shakila dengan poin 1.212. Hairul peserta yang berhasil meraih juara satu untuk mengaku bersyukur dan bangga bisa memenangkan lomba menyanyi dangdut dan siap melanjutkan ke ajang berikutnya. Sementara itu Pipit KDI menjelaskan saat audisi sampai pada grand final dan masuk ke babak final, sudah terlihat polanya siapa yang akan menjadi pemenang. Sudah bisa terbaca polanya siapa yang bakal jadi jawarannya momen ini memang. Dari saat audisi awal, kita sudah estimasi bahwa nominator juara satu itu adalah Hairul untuk kategori putra dan Tiara untuk kategori putri, karena memang mereka punya talent yang luar biasa kalau tidak percaya. Demikian Sena, PKTV Kota Timur Muarteka. Posisi camang tadi yang pilih.